Halo guys, jumpa lagi dengan saya, kali ini depan saya sudah ada Yamaha X-Max 250 warna baru tahun 2022, ini warna merah Ferrari ini, oke ini sama aja, kanan kiri kita lihat dulu yang ini, kita lihat detailnya guys, jadi untuk warna merahnya itu mengkilat ya, glossy banget, glossy sekali, mulai dari sini ya, disini ada tulisan blue core nya, ke bawah, sampai ke sparkboard, tapi sparkboard samping ya, ini harganya Rp 62 juta ya, Rp 62 juta, ini tampang depannya saya selalu suka, tampang depan X-Max ini, mantap sekali, dan ini sudah ABS, tulisannya ABS, jadi send-nya di sini, keren juga ya, biasanya kan send di sini ya, ini send-nya di bawah, di fender bawah, oke, ABS, kanan kiri ditulis, sparkboardnya nggak merah sayangnya, mungkin buat motor touring ini gampang kena kerikil atau gimana, jadi dia nggak kasih warna merah, ini plastik aja, kemudian ini juga plastiknya beda nih warnanya, tuh, warnanya beda, tuh, ya kan, ini agak bercorak nih, oh, ada cacat guys, ada cacat, cowel, nah, ada cacat nih, makanya kalau warna begini nih, ada cacat kelihatan, oke, tapi kalau disebelahnya nih, sebelahnya nggak ada cacat, oh, soalnya, makanya dijadiin display, oke, 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 ini kalau ada cacat gini guys, bisa minta diskon nanti kita, oke, lanjut lagi, nah, ini buat tudukan windshield-nya, kalau saya ya, kalau saya punya motor ini, saya nggak perlu pakai windshield, karena ginianya udah keren, kalau saya, oke, lampu depannya saya suka banget nih, X-Max-nya 250, kemudian di sampingnya, ini ada stiker warna hitam, tulisan silver, X-Max, oke, kita lanjut ke speedometer area stang, ini udah pakai minyak rem ya, ke depan, ban depan belakang, lalu ini, dia untuk tuas remnya itu, sudah di warna hitam, jadi bukan silver, kalau kayak Aerox, masih warna silver ya, motor-motor lain pakai masih warna silver, kalau ini udah di clear hitam, sebenarnya silver aja nggak masalah sih, kalau, tapi ini oke lah, jadi selaras gitu, hitam, nah, ini speedometernya saya suka banget, ini speedometernya mirip-mirip tau nggak, mirip mobil Xenia atau Avanza awal tahun 2004, seperti begini nih, mirip, jadi, X-Max 250 ini, speedometernya adalah speedometer mobil, dan yang saya suka ini ada kayak air kuping-nya ya, tapi ini nggak ada manfaatnya sih kuping ini, mungkin salah satu spiom di sini ya, itu lebih pas, ini kalau nggak ada windshield-nya, lembang Yamaha di tengah, ini kiles, dan ini buat, ada bagasi tertutup, tinggal ditekan aja, yang ini pakai kunci, yang sebelah kanan pakai kunci, yang sebelah kiri nggak pakai kunci, dan ini nggak begitu dalam, tapi buat naruh botol minuman, ya botol kecil kali ya, ya botol kecil, seharusnya ini terbuka aja, nggak usah yang tertutup, karena buat naruh botol, ini tanky-nya, tanky-nya ternyata kecil juga, kemudian ini posisi duduknya guys, X-Max 250, posisi duduknya nggak usah diragukan dah, ini enak banget asli itu, ini mirip-mirip N-Max, tapi ini nyaman banget buat jarak jauh, ya, jadi begini guys, nyaman banget nih, Rp. 62 juta gimana guys, buat itu nggak? Motor bot jarak jauh nih guys, enak, oke, kita fokus, joknya gede banget, dan dia bertingkat nih ada layarnya di sini, dengan jahitan warna merah, seperti belakang, di belakang ada plat silver, Yamaha tulisannya, dan ini dia, glossy-nya di sini merah, dekat standar, di sini untuk buat penumpang silver, dan ini glossy hitam di sini, dan ini glossy merah lagi, tulisannya X-Max, untuk saingan udara dan CVT-nya ini biasa, kuat kayaknya, juga untuk suspensi belakang warna hitam, tapi ini belum min ya, belum tabung ya, tapi ini posisinya lucu sih, dia belakang banget gitu loh, dekat dengan sparkboard belakang, lampu belakang merah, tapi merahnya merah, merah-merah muda gitu ya, oke, kita lihat samping kanan, untuk di sini, ada buat nyalakan sekaligus pemati arus, ini buat nyalakan begini, ada hazard, hazard itu penting sih, sangat penting untuk motor ini, karena motornya gede ya, dan ini kenal portnya, standar, dan dia udah double disc, karena double disc, jadinya nggak ada buat parking brake, sayang sih, soalnya motor ini gede, jadi parking brake, selalu saya ada gitu, warnanya juga sama, glossy, hitam di sini, dan di sini merah, tulisan X-Max, keren guys, jadi gitu guys, sekilas dari Yama X-Max 250, warna baru, warna merah guys, merah Ferrari, merah tua, merah glossy, merah tincelong, oke guys, gitu aja, dari saya, saksikan video saya selanjutnya guys, thank you, sub indo by broth3rmax